UPT SMP Negeri 36 Kota Medan resmi meluncurkan ekstra kurikuler baru di bidang olahraga karate dengan nama Perguruan Shiroi. Kegiatan ini dipimpin oleh pelatih berpengalaman, Simpai Lambok Huta PASPD, MN. Kepala Sekolah, Ulungan Nababan SPD, meresmikan ekstra kurikuler tersebut pada Jumat 9 Agustus 2024. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap minat yang tinggi dari para siswa SMP Negeri 36 Kota Medan dalam mengikuti ekstra kurikuler karate. Kami sangat mendukung pengembangan bakat siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, sekolah membuka berbagai ekstra kurikuler, termasuk bela diri karate, sebagai upaya untuk menjaga siswa dari pengaruh negatif seperti tawuran, geng motor, dan perkelahian liar, serta untuk meningkatkan disiplin, ujar pulungan. Saat ini, ekstra kurikuler karate diikuti oleh sekitar 70 siswa yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Semua kegiatan ekstra kurikuler di sekolah ini, termasuk karate, diberikan secara gratis. Harapan kita, seluruh siswa UPT SMP Negeri 36 Kota Medan dapat tumbuh sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu menggali bakat dan talenta mereka. Kelak, mereka dapat meraih cita-cita yang membanggakan orang tua, bangsa, dan negara, khususnya dalam bidang pendidikan di Kota Medan, tambahnya. Pulungan juga mengucapkan terima kasih kepada perguruan Shiroi dan Simpai Lambok Hutapea yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan ekstra kurikuler karate di UPT SMPN 36 Kota Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Marlan Pasaribu Aktual Online melaporkan. Disini dilakukan melalui di dalam hal ini, merupakan kehidupan dari kurama teknik klasan. Saya berhubungan Tuhan.